Pablo Benua dan tim pengacara berencana melaporkan Deddy Corbuzier atas tuduhan hoax dan pencemaran nama baik dan minta Deddy Corbuzier buktikan kalau Jessica Wongso psikopat. Halo sahabat video informasi apa kabar semuanya? Masih dalam kabarnya Deddy Corbuzier yang menyebut Jessica Wongso tak pernah di sel tikus dan menyebut Jessica psikopat. Dalam videonya, Deddy Corbuzier mengatakan tidak ada sel tikus terhadap Jessica Wongso. Saya sudah lihat dan punya bukti videonya. Kalau betul dia bisa bertahan dan bisa membolak-balikan kata. Dan kalau memang benar, berarti Jessica psikopat ungkap Deddy Corbuzier dalam podcastnya. Kalau misalnya yang profesor katakan ini benar semua, pembelaan-pembelaan ini benar semua. Saya tidak mengatakan pembelaan siapa benar siapa salah. Tapi kalau profesor mengatakan ini benar semua, artinya seorang Jessica Wongso ketika di pengadilan bisa mengatakan seperti itu dan bisa mengatakan bahwa Pak Krisan Murtinawarin lah dan sebagainya. Atau katanya sel tikus kalau orang normal harusnya seminggu, gila. Dia keluhan bisa normal dan sebagainya lalu bisa membolak-balikan. Kalau memang benar Jessica Wongso pelakunya, psikopat. Atas hal ini, Pablo benua terang-terangan bicara soal kemungkinan Deddy Corbuzier akan dilaporkan. Mengingat dia seorang influencer besar dan seorang TMI dengan pangkat tituler, sebuah anugerah atau pemberian. Di mana pangkat itu diberikan karena manfaat yang dia miliki untuk mengemban suatu tugas tanggung jawab dari kemenahan. Seperti memberikan edukasi tentenak pertahanan dalam masyarakat, bukan malah memberikan kebohongan ke masyarakat. Ungkap Pablo benua. Sel tikus itu gak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dikindah selnya. Nanti kita putar sebenarnya. Deddy Corbuzier juga menyebut Jessica psikopat berdasarkan ilmu psikologi yang dimilikinya. Untuk hal ini, Pablo benua juga menantang Deddy Corbuzier atas dasar apa dia mengatakan itu dan silahkan buktikan. Deddy Corbuzier dianggap memberikan informasi yang sesat. Jangan karena merasa influencer besar bicara seenak cidatnya saja, ungkap Pablo sembari kesal. Bahkan dia sebut bahwa Jessica itu psikopat bisa. Itu jelas, bahwa dia ucapkan Jessica sekepat, dia katanya berdasarkan ilmu psikologi yang dia punya. Setahu dua, ilmu psikologi yang dia punya itu hanya sarjana. Menurut gua gitu ya, dia setahu dua gitu ya. Itu cuma sarjana. Kalau memang dia berdasarkan ilmu psikologi yang dia punya, pertanyaan gua adalah, Metode ilmu psikologi yang dia pakai, observasi apa yang dia pakai untuk menentukan Jessica psikologi. Untuk mengatakan Jessica psikologi. Meskipun gua tahu, dia mengucapkan itu berdasarkan kemungkinan. Dia kata-kata bahwa hanya ada dua kemungkinan. Kan itu yang dia sampaikan. Kemungkinan yang pertama, Jessica tidak besar. Kemungkinan kedua, dia mengatakan bahwa Jessica psikologi. Nah sekarang, kalau dia menunjukkan dua kemungkinan. Kalau kita bicara teori untuk memberikan kemungkinan di ruang publik. Maka, kenapa harus dua kemungkinan ini yang ditucapkan? Masih banyak kemungkinan lain. Misalnya, ada yang bisa katakan bahwa kemungkinan Jessica direkayasa, kasusnya. Kemungkinan Jessica dikriminalisasi. Kata-kata yang menurut gua jauh lebih baik daripada memberikan statement untuk menyerang pribadi seseorang. Menyerang kejuangan seseorang. Nah, menurut gua, ini adalah yang fatal. Dia telah mencoba untuk memberikan opini-opini dirinya. Melalui kanal tutupnya. Dia sedang mencoba untuk memberikan berita-berita yang menyesatkan masyarakat. Akan masyarakat percaya dengan dia. Karena dia merasa dirinya besar. Dia merasa dia punya satu kategori yang besar. Dia merasa dia bisa seenak jidatnya saja untuk memberikan informasi kepada orang ini. Sehingga menurut gua, ini fatal. Apalagi dia memiliki kelahan ketangkatan. Apalagi dia memiliki kelahan ketangkatan yang diberikan oleh pemerintah. Untuknya, yaitu pangkat titilernya. Di mana pangkat titilernya tersebut diberikan karena manfaat yang dia memiliki. Untuk melakukan, melembang suatu tugas dan menjawab dari sekenan. Misalnya memberikan edukasi-edukasi tentang ketahanan kepada masyarakat. Dan harusnya dia memberikan edukasi-edukasi berdasarkan tentang ketahanan, bagaimana baiknya, tentang ketahanan, atau begitu. Bukan malah memberikan kebohongan dan kebohongan di dalam publik. Tim pengacara pembelah Jessica sudah mengatur wacana untuk melaporkan Deddy Corbuzier atas tuduhan berita hoax dan pencemaran nama baik. Pablo Benua juga bersuara agar pangkat titilernya dicopot. Para tim kuasa hukum kemarin itu sempat berwacana, sempat ada wacana ingin melaporkan salah seorang youtuber, salah seorang influencer yang telah memiliki 21 juta subscriber. Yang kita dukung saja, kalau menurut gue sih itu adalah langkah yang baik untuk melaporkan hal tersebut agar masyarakat itu keluar dari upaya-upaya pembohongan terhadap publik, dia kan pembohongan terhadap publik, yang mana mereka yang harusnya influencer-influencer ini kan memberikan berita-berita yang positif, memberikan sesuatu hal yang edukasi, menjelaskan sesuatu hal kepada publik tentang hal-hal yang menurut gue baik, apanya juga influence, ya kan? Influence ini kan dia harus memberikan asupan-asupan dampak positifnya lah, asupan-asupan edukasi yang positif kan? Aku tetapi, justru influencer tersebut menerangkan satu buah pemberitaan yang justru menurut gue menyesatkan dan bermuatan kebohongan terhadap publik, bermuatan berita bohong terhadap publik. Apa itu? Dia mengatakan bahwa sel tikus itu tidak ada. Tidak ada bukti, sel tikus itu tidak ada bukti, padahal semua pemberitaan jelas mengatakan bahwa sel tikus itu ada. Ditampak lagi dia mengatakan, iya aku diri sudah melihat selnya, dia sedang melihat selnya. Kalau dia memang sudah melihat selnya, harusnya dia juga ikut mengatakan bahwa sel tikus itu ada. Lalu sel yang mana yang dia lihat? Sehingga menurut gue ini adalah satu bentuk pemberitaan yang bohong, dan dia mengatakan bahwa dia melakukan riset, riset yang dia lakukan harus berdasarkan metode secara ilmiah. Dia sudah melakukan observasi belum? Dia sudah melakukan metode ilmiah apa untuk mencapai konklusi bahwa sel tikus itu tidak ada. Saya kira bisa jadi akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbusier. Bisa jadi akan ada upaya hukum untuk itu. Karena menurut gue, apa yang diucapkan oleh Deddy Corbusier adalah ucapan yang cukup fatal. Dan ucapan-ucapan tersebut gue kategorikan sebagai ucapan yang menyesatkan masyarakat. Kekuasa saat ini dia adalah anggota TNI, meskipun itu titulat kan gitu. Sehingga kalau kita ingin mencoba memproses hukum tersebut, melakukan tindakan atau upaya hukum, maka kita bisa lakukan dua gendangnya. Mungkin kita bisa laporkan secara pidana, dan kita juga bisa melaporkan etik di dalam institusi TNI. Kalau itu sudah menyelesaikan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Kan begitu? Masa ada pembiaran? Sehingga saya menyarankan kepada Kemenhan untuk cabut kepangkatan tersebut. Udahlah saatnya lu muncul di publik, bertanggung jawabkan ucapan itu. Terima kasih telah menonton!